Saya Eko Puji Susanto dari SMA Negeri 1 Bumiayu, Kabupaten Berbes, Provinsi Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan 7. 5 guru penggerak, nilai 5 nilai guru penggerak. Terdapat 5 nilai yang harus terpatri dalam seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai mandiri berarti seorang guru penggerak senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala yang terjadi pada dirinya. Bersikap mandiri juga berarti mendorong dirinya sendiri untuk bergerak, melakukan inovasi dan perubahan. Reflektif, nilai seorang guru penggerak yang senantiasa mampu untuk memaknai setiap pengalaman yang ia temui. Setiap pengalaman yang miliki dapat ia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru penggerak memiliki sifat ini berarti mampu mengevaluasi kesan positif dan negatif yang ia alami. Kolaboratif, berarti guru penggerak senantiasa membangun hubungan yang positif terhadap rekanan dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ia mampu membangun kerjasama yang dan rasa hormat terhadap perbedaan. Guru penggerak lainnya adalah inovatif, berarti senang memberikan ide-ide baru yang senantiasa membangun dan bervariasi. Guru penggerak dituntut mampu untuk menemukan solusi tepat guna untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Ia bersikap terbuka terhadap masukan dan gagasan yang lain, mencapai solusi yang sulit untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapinya. Yang terpenting dari kelima itu adalah berpihak pada murid. Guru penggerak senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan peserta didik sebagai dasar bertindak utama. Apa yang kita siapkan adalah untuk berhukum kebutuhan dan keadaan peserta didik. Nilai-nilai ini, sesuai dengan filosofi Kihajar Dewan Toro, sangat memiliki ketar kaitan. Kegiatan guru penggerak akan membentuk pribadi pada guru penggerak yang mampu mematri nilai-nilai dan menjalankan peran sebagai teladan peserta didik. Untuk membentuk karakter dan profil Pancasila. Lima peran guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, kita perlu berlatih, menimbulkan semangat berdikari untuk berdidik, mendidik peserta didik kita dengan mengedepankan merdeka belajar. Belajar dengan bahagia dan bahagia selama belajar. Begitu pula para pendidiknya, bahagia mendidik dan mendidik dengan bahagia. Sehingga cita-cita mulia bangsa Indonesia untuk mencerdaskan belajar akan terwujud. Ada beberapa di dalam lima peran di sini. Yaitu adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Selalu guru penggerak selalu menjadi pemimpin di dalam pembelajaran terhadap peserta didik maupun teman-teman yang pada pendidik sendiri. Menggerakkan komunitas praktisi. Tunjukkan komunitas praktisi. Ini adalah menggerakkan organisasi-organisasi para pendidik. Misal adalah MGMP pada tiap-tiap mata pelajaran sendiri-sendiri. Menjadi coach bagi guru lain. Banyak kepelatihan-kepelatihan yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman guru lain. Mendorong kolaborasi antar-tar guru. Ini bisa dilaksanakan apabila guru penggerak bersifat terbuka terhadap siapapun pada guru untuk mengembangkan kompetensinya. Memujudkan kepemimpinan persiwa peserta didik. Peserta didik harus dibipin untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin bisa terwujud kalau ada sebuah teladan. Teladan akan tercipta apabila guru penggerak menjadi teladan peserta didik. Tiga langkah setelah lulus jadi guru pendera. Melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan konsep merdeka belajar menurut KHD. Yaitu adalah Bahagia dalam belajar dan bahagia selama belajar. Bahagia mendidik dan mendidik dengan bahagia. Selalu melaksanakan refleksi diri selama kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak selamanya baik. Pasti perlu ada evaluasi. Maka di dalam setiap kegiatan pembelajaran perlu adanya refleksi. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk di dalam refleksi ini apabila siswa takut untuk di dalam keterbukaan. Pengembangan diri guru yang visioner sesuai dengan kaedah pembelajar KHD. Di sini adalah guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu dengan pengembangan diri, mengikuti kepelatihan-kepelatihan, baik yang bersifat online maupun offline. Melaksanakan pembelajaran yang menarik menurut KHD. Contohnya adalah siswa diajak di dalam diskusi mandiri dan salah satu memimpin. Kemudian kita lagakan bimbingan KSN. Tidak selamanya kita ngerti materi itu, maka kita manfaatkan belajar teman sebaya dengan kakak kelas. Tapi tetap sebagai mendidik kita berada di belakang apabila ada yang salah dalam menyampaikan. Nilai guru penggeraknya adalah pembelajaran berbasis pada beserta didik. Perat guru penduduk adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menunjukkan kepemimpinan beserta didik. Refleksi pembelajaran. Ini adalah pembelajaran menarik dengan sentuhan teknologi di akhir dengan refleksi. Kolaborasi dengan komunitas MGMP. Pembelajar berbasis pada beserta didik. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan adanya MGMP kita dituntut untuk berkolaborasi dan selalu menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri kita mengikuti beberapa bahwa saya akan mengikuti kepelatan-kepelatan yang bersifat untuk meningkatkan kompetensi. Nilai guru penggeraknya adalah mandiri. Peran guru penggeraknya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menunjukkan pemimpinan murid. Aktif di komunitas guru, saya akan selalu meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman di dalam penyampaian materi. Baik itu secara offline maupun online. Nilai guru penggeraknya adalah kolaboratif. Peran guru penggeraknya adalah menjadi judge guru lain menggerakkan komunitas. Terima kasih.